Masih bersama saya Budi Mantan Terjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Toto Surya Ninggyas, Lidbang Kompas yang baru saja melakukan jajak pendapat soal bagaimana persepsi publik soal corona. Gimana, apakah hasil jajak pendapat menunjukkan apa yang tertangkap? Keyakinan masyarakat terhadap pemerintah bisa menghandle corona atau seperti apa? Ya, sebetulnya di dalam hasil jajak pendapat kami, ini jajak pendapat tanggal 3 dan 4 ya minggu lalu. Sebelum ada 3-4 dan sebelum ada kematian ya? Sebelum ada kasus kematian, tapi juga sebelum banyak berita tentang kesembuhan. Karena kan hari-hari ini juga banyak kesembuhan. Terutama di... Kekhawatiran gimana? Jadi kalau kita lihat dari hasil jajak pendapat, pada satu sisi memang kekhawatirannya cukup tinggi. Karena kalau kita gabungkan antara yang sangat khawatir dan khawatir, itu 70-an persen. 70-an persen khawatir dengan corona? Ya, tetapi juga ada 30-an persen yang tidak khawatir. Untuk sebuah jajak pendapat dengan 520-an dua responden, angka ini cukup meyakinkan bahwa memang kondisi masyarakat khawatir. Tetapi kalau kita trace atau kita... Jadi kalau dilihat di jajak pendapat Kompas ya, itu sebetulnya sangat khawatir itu 15,2 persen, lalu khawatir 52,7 persen. Sehingga hampir 70 persen sebetulnya responden Kompas itu memang khawatir. Kalau kita lihat tingkat terpaparnya responden publik jajak pendapat sebetulnya sangat tinggi. Apa yang tinggi? Jadi 90 persen lebih dari publik jajak pendapat itu sebetulnya ini di 17 kota ya, jadi memang tidak di perdesaan. Tidak mencakup perdesaan. Itu mereka sudah terpapar dengan informasi tentang... Corona? Corona. Oke. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran. Akan tetapi kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan, ternyata tidak sepenuhnya kekhawatiran ini lalu berimplikasi pada semacam jajemen umum terhadap pemerintah atau terhadap ancaman penyakit itu. Artinya kita lihat masyarakat masih cukup rasional. Mana yang memang dia harus khawatir, mana yang dia masih bisa antisipasi. Contoh, misalnya soal gejala dari penyakit ini. Gejala dinyatakan oleh mereka secara umum adalah demam dan terutama batuk. Kemudian apa yang mereka lakukan? Paling banyak, sekitar 40-an persen lebih itu menyatakan upaya untuk melakukan itu adalah cuci tangan dan menjaga kebersihan. Artinya publik sudah tahu apa yang harus dikerjakan? Pada satu sisi ada kesan demikian. Akan tetapi kalau merunut pada hasil jejak pendapat ini seminggu yang lalu, ada 40-an persen yang tidak tahu. Jadi ketika kita tanyakan apakah mereka sudah tersosialisasikan dengan baik tentang penyakit corona ini, ada 40 persen yang belum sama sekali. Dan yang membahayakan itu adalah 40 persen lainnya, sekitar 45 persen itu mendapatkan informasi sosialisasi tentang corona ini dari Medsos. Oke, dari Medsos ya. Saya telah terhubung dengan Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf presiden. Selamat malam, Bu Ngabalin. Malam, Pak Ngabalin. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Ngabalin. Bisa ikut bergabung meskipun lewat puno dengan satu meja di forum. Ini publik merasa khawatir sebetulnya dengan penanganan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana Bu Ngabalin menanggapi kekhawatiran publik ini? Ya, yang pertama arahan Bapak Presiden ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa dari Departemen Kesehatan, Bung Ahmad Yuryanto, sekarang tetap setiap sehari ada di kantor presiden, di kantor staf presiden, dan menyampaikan terus informasi-informasi day to day terkait dengan perkembangan yang terjadi dengan virus corona ini. Karena itu memang Bapak Presiden memberikan, sampaikan kepada kami dan terus kepada seluruh jajaran, kementerian, dan lembaga bahwa ada pemerintah, ada negara. Akses kelembagaan juga disiapkan oleh pemerintah dan negara, dan demikian hal juga dengan anggaran yang tersedia untuk memberikan pelayanan dan secepatnya terhadap semua masyarakat atau beberapa orang yang saat ini terjangkit virus corona. Tapi gini, pertanyaannya adalah apakah memang kemudian sekarang KSP ditempatkan sebagai pengendali penanggulangan krisis corona itu? Tidak. Yang pasti bahwa kantor staf presiden sebagai delivery unit yang bisa berdasarkan peraturan presiden, presiden mengeluarkan perpes untuk memposisikan kantor staf presiden sebagai delivery unit untuk bisa meneruskan, mempercepatkan semua kebijakan-kebijakan pemerintah atau presiden yang terasa hambat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau dalam kasus penanggulangan corona, siapa yang menjadi panglima penanggulangan corona itu? Iya, jadi begini, kalau kita tidak bicara dalam posisi panglima, tetapi yang pasti bahwa semua kontrol informasi yang terkait dengan masalah corona ini langsung diumumkan oleh juru bicara pemerintah dari Istana Negara. Yang menjadi, yang memegang komando. Untuk mengendalikan kementerian A mengerjakan apa, kementerian B mengerjakan apa, ini sebenarnya siapa? Berada pada posisi mana? Oh, ada dari Istana Negara. Dari Istana Negara. Karena itu memang Bapak Presiden juga menunjuk Bapak Muldoko untuk melakukan koordinasi setiap jam, tiap hari, seperti tadi juga tiga kali rapat, untuk bisa memberikan informasi yang terus-menerus kepada masyarakat agar tetap waspada dan menjalankan protokol-protokol yang telah disiapkan. Umpama protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol perbatasan, dan lain-lain, untuk bisa masyarakat itu mendapatkan informasi resmi dari negara dan pemerintah. Demikian, Bang. Pak Muldoko ini hanya apa, semacam mengkoordinasikan komunikasi informasi, atau pengendalian panglima TNI harus ngapain, kementerian kesehatan harus ngapain, dan lain sebagainya, atau gimana persisnya? Iya, untuk dan atas nama Presiden. Untuk dan atas nama Presiden, Kepala Staff Kantor Staff Presiden, Bapak General TNI Muldoko, lewat kantor KSP melakukan hal itu. Karena itu bisa memanggil semua menteri atau kepala lembaga dalam rangka penanganan coronavirus ini, Bang. Apakah bisa diartikan bahwa komando pengendalian virus corona sekarang di bawah Pak Muldoko? Saya ingin mengatakan bahwa atas perintah Bapak Presiden, kantor staff Presiden memberikan instruksi dari Presiden untuk bisa melaksanakan itu dari kantor KSP. Ya, artinya apakah publik bisa menafsirkan bahwa komando pengendalian untuk mengatasi wabah corona diberada pada KSP? Semua ada di tangan Presiden sekarang. Sekarang Presiden memegang pemangku kuasa tertinggi dalam rangka penanganan itu, tetapi mendelivery tugas-tugas itu termasuk kepada kantor staff Presiden untuk mengkoordinir kementerian dan lembaga di bawah. Apakah kemudian ketidakjelasan pemegang komando ini tidak menimbulkan malah kecemasan publik? Siapa sebenarnya yang memegang komando pengendalian penanganan virus corona ini? Tidak ada kecemasan. Tidak ada kecemasan? Tidak ada kecemasan, kemudian karena itu berkali-kali memang Bapak Presiden menyampaikan bahwa waspada itu penting dilakukan. Dengan protokol-protokol yang dilakukan mengenai kesehatan, kemudian informasi, komunikasi, kemudian diperbatasan seperti di bandara, kita juga menyampaikan semua itu. Kontrol semua dilakukan, perintah instruksi langsung dari Bapak Presiden. Jadi saya ingin mengatakan bahwa informasi termasuk yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk menengani virus corona ini oleh Pak Ahmad Yuryanto, agar tetap kita punya tanggung jawab yang sama. Opinion leader, media, semua tokoh, parlement member, dan lain-lain, termasuk Kompas TV. Kita punya tanggung jawab bersama untuk terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada negara dan ada pemerintah, dengan begitu maka kita tidak boleh panik, kita tidak boleh cemas. Karena pemerintah hadir selalu untuk bisa menengani masalah ini. Bung Ngabalin, apakah pemerintah menempatkan wabah dari corona ini sebagai sebuah bencana non-alam? Ya, apapun alasan yang pasti bahwa hari ini bukan saja Indonesia yang mengalami virus corona ini. Tetapi kita tahu seperti di Itali, itu kan 87 persen semua pekerja dirumahkan. Kemudian seperti di Korea, 58 persen. Demikian juga seperti di beberapa negara yang lain. Karena itulah maka seberapa berat pun hari ini, pemerintah hadir dan negara tetap hadir untuk bisa memberikan pelayanan maksimal, dan terus mengingatkan kepada masyarakat agar masyarakat tetap puas pada. Tapi kita tidak boleh panik. Tidak boleh panik. Oke, oke. Bung Ngabalin tetap stay. Saya ingin, Mbak Uni, kalau KSP memandang tidak ada kepanikan dan pemerintah tetap hadir, tidak usah ada kepanikan, pemerintah siap sebetulnya. Saya rasa pemerintah memang hadir pertama ketika kemudian memutuskan evakuasi dari Wuhan, kemudian dua kapal pesiar. Jelas di situ pemerintah hadir dan ada koordinasi di antara beberapa menteri. Kemudian tadi saya setuju ada termoskan di bandara, dan juga disuruh ngisi formulir kertas kuning itu, meskipun kita tidak tahu orang ngisinya benar atau tidak. Nah, tetapi kalau dari protokol-protokol yang diterbitkan sesudah tanggal 2, jadi Bung Ngabalin tanggal 3 ini pemret-pemret diundang oleh Pak Muldoko. Ya. Di situ memang pertemuan tertutup, tapi saya rasa jawaban Pak Muldoko tentu saya tidak akan sampaikan, tapi saya boleh menyampaikan apa yang saya sampaikan ya. Jelas waktu itu saya mengkritisi soal tidak adanya protokol komunikasi. Contohnya, kenapa itu ada buktinya? Ketika kemudian, dan ini saya sampaikan malam harinya ketika Pemret juga dikumpulkan oleh 4 menteri, termasuk Menteri Kesehatan. Dan di situ saya sampaikan kepada Menteri Kesehatan, bahwa yang pertama kali menyebutkan kata Depok itu adalah Menteri Kesehatan, dan di Istana Negara sesudah Juppapes Presiden mengumumkan kes 1 dan 2, dan karena Menteri Kesehatan menyebut Depok, lalu kemudian jurnalis media mencoba untuk mencari konfirmasi ke wali kota Depok, yang ternyata, fortunately, unfortunately, tidak paham bahwa tidak boleh mengumbar data pribadi dari pasien. Nah, itu menunjukkan bahwa sejak kita mulai harusnya bersiap di awal Januari 2020, tidak ada protokol komunikasi dari pusat sampai gubernur, sampai wali kota, sampai bupati, misalnya bahwa tidak boleh mengungkap data pribadi pasien. Jadi, kalau saya melihatnya pada saat... Tapi kan ada perbaikan kan Uni sekarang sudah pakai 2, 3, 4. Nah, sesudah itu, itu ada termasuk usulan kami-kami ya, jadi it's good bawa usulan. Nah, kemudian yang kedua soal tidak hanya soal juru bicara, satu juru bicara yang kemudian ditunjuk oleh Presiden. Tetapi bagaimana website itu adalah harus update, canggih, kita bilang waktu itu baik dalam pertemuan dengan Pak Bung Doko maupun dengan Empat Menurut. Tidak usah jauh-jauh deh, tiru Singapura aja, kita bisa tahu kok update-nya. Jadi, masyarakat itu tidak harus nunggu jubir, tapi dia setiap saat dia bisa akses itu... Jadi, masih penuh dengan kekurangan ya sebenarnya pemerintah sekarang? Sudah ada perbaikan, kita sudah masukkan. Yang heavy masukkan, termasuk dari media kepada pemerintah secara langsung dalam pertemuan tertutup. Tetapi, belum memuaskan karena kita melihat gini, sekarang ini kan publik mempunyai perbandingan. Ini kan, kita ini kan punya perbandingan bagaimana pemerintah Indonesia, pemerintah kita menangani, lalu bagaimana pemerintah negara lain, termasuk Singapura dan Korea Selatan menangani. Jadi, ini kita tidak hidup di ruang yang tertutup, di mana publik seperti tidak punya pilihan, bagaimana melihat... Baik, silahkan Bu Ngabelin, jadi masih ada titik lemah yang disarankan oleh Unilubis soal transparansi, soal website yang tidak terupdate. Gimana Bu Ngabelin merespon itu? Itu, terus terang saya berikan apresiasi yang luar biasa. Terus terang saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Mbak Yuni dan para... Unilubis. ...Pemret, ya. Unilubis, kemudian... Tetapi, kalau memang masalah depo kemarin itu, itu kan benar sekali. Benar sekali, tetapi masalah depo itu kan terkait dengan wawancara dalam posisi di mana warga Indonesia yang terpapar atau diduga terjangkit dengan virus corona. Jadi, sebetulnya kalau kita setback sejenak, ada dialog panjang yang tentu tidak bisa kita ungkapkan dalam waktu yang sangat singkat ini. Tetapi, saya setuju bahwa ada protokol dari komunikasi yang memang kami buat, kami buat, tetapi pada waktu itu memang kita tidak membangun satu komunikasi yang paling penting terkait dengan bagaimana menyampaikan ini kepada publik. Itu sebabnya, itu sebabnya pada waktu kami membuat protokol komunikasi itu, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera menarik jurubicara pemerintah dalam menangani virus corona, Pak Abad Yuryanto ini, melangsung dari istana dan dalam koordinasi KSP. Saya terima kasih Mbak Unia, terima kasih. Oke, baik. Saya ke Mbak Anita. Ini tadi Anda lihat, tadi ada 105 hoax yang beredar. Itu modelnya seperti apa? Sebenarnya, sebagian itu adalah yang berkaitan dengan kesehatan, tapi ada juga yang tidak. Seperti misalnya dikaitkan seperti tadi agama dengan politik, dengan kebencian terhadap Cina, dan kemudian pembentukan xenofobia dan lain-lainnya. Tetapi, kalau kita breakdown lagi di antara kesehatan-kesehatan itu, sebenarnya ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah, yang sangat tampak adalah bagaimana masyarakat itu tidak menjadikan otoritas kesehatan sebagai sumber utama. Tidak menjadikan otoritas kesehatan sebagai sumber utama? Tidak, tetapi sosial media yang menjadi sumber utama. Itu terlihat sekali dalam misalnya, walaupun dengan derasnya Kemenkes berusaha untuk menggalakkan mengenai cuci tangan dan segala macam, masih banyak sekali hoax-hoax yang beredar mengenai alternatif-alternatif pengobatan yang dianggap ampuh. Dan itu dibiarkan? Nah, ini yang menarik sebenarnya ya, kalau kita bicara mengenai dibiarkan. Dari 105 hoax yang ada ini, kalau kita melihat bagaimana follow-up terhadap hoax-nya, sebenarnya yang berkaitan dengan follow-up dari instansi terkait dan juga otoritas kesehatan itu hanya 27 persennya saja. Yang gini, kalau menurut Mbak Anita dan juga nanti Bunga Belin perlu merespon adalah siapa nih yang mengontrol dan meredam soal hoax yang berserakan? Itu sebenarnya di bagian mana? Apakah bagian Pak Yuri atau bagian Komimut? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih.